Selamat datang di Home Pimpah Podcast! Karena teman-teman gue lagi makan jadi gue yang buka. Bambang sampai gak bersuara gitu lho. Iya, gak apa-apa. Kamen makan apa? Lu makan apa, Bang? Kasih tunjuk, kasih tunjuk, kasih tunjuk. Hah? Akiong, bentar, dari Akiong dulu. Nasi kuning. Toge. Iken katsu ya? Otak-otak! Ini? Otak-otak bukan? Ada sambelnya, telur dadar. Otak-otak sambel. Gak kelihatan, Ngeblur, Ngeblur, Ngeblur. Otak-otak sambel lu kan, Ngeblur? Tahu! Kentang sambel. Maaf deh, emak gue motong kentangnya begitu. Lu apa, Bang? Itlah ya? Itlah. Itu itlah yang apa, Bang? Yang rasa apa? Brown butter. Sweet spicy. Oh. Enak banget makan ya. Enak ya. Lu gak makan? Kan gue lagi olahraga, gue gak bisa makan cuy. Lagi diet. Bener-bener diet. Lu jadi sehari makan berapa kali? Tetep makannya 3-4 kali. Tapi kalori gue tuh gak bisa tuh kayak makan, kayak lu gitu tuh. Lu berdua makanan gitu. Gue makan. Sebenernya bisa sih. Jadi misalnya gue abis makan itu. Nah, siangnya gue cuma minum alpuket. Malemnya kayak minum smoothies. Udah. Jadi boleh makan kayak gitu, tapi sekali to. Itu. Olahraga. Padahal badan lu yang paling langsing dari kita ya. Tapi lu yang diet kita kaga. Justru karena gue pengen. Makanya nih, ini juga nih. Mungkin badan gue terlihat paling kecil dari kalian ya. Tapi sebenarnya. Badan gue tuh sangat tidak ideal. Nah, gue pengen. Bukan kembali. Gue pengen badan gue tuh bagus gitu. Jadi makanya gue lagi. Kan juga irit. Gak gitu konsepnya lu bayar. Orang buat olahraganya kan bayar. Tetap lebih irit daripada makan. Nih, gue mau nanya. Jadi menurut lu, dulu badan lu yang paling ideal itu pas kapan? Badan gue gak pernah ideal. Selama gue hidup. Gak pernah. Tapi gak gendut pernah. Kayak foto yang tadinya di belakang sini. Itu badan bagus. Perut yang lurus. Lurus gitu lah. Nah, tapi gue pengen lebih dari itu gitu. Gue pengen badan ideal. Makanya gue olahraga. Beratat gitu maksudnya. Lu nyebutin ideal. Ideal lu seperti apa sih? Gue pengen tau. Lemak. Ideal sehat ya maksud gue. Ideal lemak. Kadar lemak di tubuh gue pas. Terus yang gue makan sehat. Jadi gak gelember-glember gitu loh. Gitu. Jadi ideal manusia. Idealnya manusia. Bukan idealnya gue. Ya maksudnya kan sekarang goal lu menuju ideal. Ideal lu seperti itu berarti? Enggak. Goal gue idealnya manusia. Jadi normalnya manusia. Lahir. Teruk. Dengan tinggi gue segini ya idealnya misalnya lemak gue sekian persen. Itu-gitulah. Kayak lu kalau nge-gym kan lu tau kan. Kayak di indeks ada idealnya. Di situ maksudnya. Iya. Berarti kurang lebih di 20 persenan fat ya Kiong ya kalau itu ya? Ada tuh ada hitungannya. 23 persen fat bukan sih? Di bawah 20. Di bawah 20. Nah. Di bawah 20 kan yang bener-bener kalau udah olahraga banget-banget. Ya selalu jaga makan. 18 sih. Lu mau sampai sejaga makan itu seterus sepanjang waktu sepanjang masa. Nah. Sampai lu tua. Sebisa mungkin. Karena jauh lebih sehat juga kan. Jadi. Karena mungkin udah umur terus bertambah. Yang bisa kita jaga cuma makan. Gue rasa itu yang harus bisa gue. Pertahanin sih. Soalnya kalau enggak nanti umur. 40-50 akan ada kayak mungkin ya. Udah kegendutan diabetes mungkin. Jadi sebelum ke tahap itu gue jadi makanya cukup menjaga gitu. Makanya kan kalian lihat yang so sorry gue olahraga terus. Olahraga yang lagi lu lakuin sih apa? Emang apa? Yang bener-bener lagi lu iniin. Cardio yang semacam. Apakah? Squat. Terus. Kemarin sebutannya apa gitu? Jadi gerakannya gini. Coba coba pegangin. Angkat. Kayak lu ngangkat benda di bawah. Sebenernya tuh enggak boleh begini. Emang? Enggak boleh. Harus jongkok. Harus jongkok. Jadi harus. Ada sebutannya ya. Tapi gue enggak tahu ya. Jadi kayak. Nah. Ini lu tuh berasa banget nih. Pas lu pakai gerakan itu. Ini lu tuh kenceng gitu loh. Nah itu. Kayak. Olahraga simpul. Kayak formasinya deadlift bang. Mau lakukan deadlift kayak gitu. Oh iya iya. Iya betul betul. Betul. Jadi makanya ngangkat beban itu. Bener. Kuda-kudanya kayak gitu. Jadi kita akan membahas. Olahraga dan. Mungkin olahraga tidak. Jauh dari kesehatan tubuh ya. Itu udah pasti ya. Jadi kita akan bahas itu. Karena. Gue. Baru olahraga. Jadi aku yang tadi bilang. Sebelum record kayak. Kita bahas itu yuk. Kenapa tiba-tiba olahraga gitu. Bambang juga lagi olahraga. Diliart. Lagi olahraga dia biliar. Enggak anjir. Biliar tuh bukan. Buat gue ya maksudnya. Biliar itu emang sport. Tapi bukan olahraga yang kardio loh. Maksud gue. Ya. Di otak gue tuh olahraga tuh ketika lu. Kardio. Ada kardionya. Di otak gue. Nggak tau. Di lu pada kayak gimana kan ya. Nah ini ada yang menarik nih. Ternyata yang lagi membahas tentang. Ini termasuk olahraga apa tidak. Tapi kan biliar memang olahraga ya. Ya. Memang itu salah satu cabang olahraga ya. E-sports. Cabang olahraga. Cabang olahraga. Kenapa dia bisa dimasukin kategori olahraga. Gini. Jadi olahraga tuh di otak gue. Itu ada yang memakai skill. Sama ada yang memakai tenaga juga. Ya. Mungkin e-sports itu masukin di kategori skill. Skill. Itu. Sama kayak gini Kiong. Catur. Olahraga loh catur. Iya. Iya. Nah sama kayak e-sports itu. Oh mungkin ngomongin gini kali. Olahraga otak. Iya. Sama. E-sports juga olahraga. Olahraga otak. Biliar olahraga otak dan tangan. Iya. Berarti. Sport olahraga otak dan tangan juga. Berarti gini. Streamer selama-lama jadi masuk cabang juga sih. Cabang olahraga. Kita juga tiap hari main pakai otak. Ketangan. Enggak. Tapi gak ada kompetisi. Iya. Yang membedakan. Itu kan karena adanya kompetisi. Dan diadu. Streamer enggak. Nah. Kalian gak ada keinginan olahraga guys? Ada. Gue mau cuma susah banget. Gue juga susah banget. Susah dalam artian emang kemauan gue yang mau-mau tiba-tiba gak mau. Ngerti gak lu? Ngomong enggak enggak. Karena dulu. Padahal dulu Bambang setiap kali dia mulai mau record. Dia olahraga dulu dulu padahal. Kadang lagi berhenti. Masalahnya gini ya. Kadang ya. Yang anehnya di gue. Kalau ini kan mungkin udah ngomongnya bukan yang olahraga dulu ya. Yang dietnya doang deh. Dari makanan. Gue mau makan yang diet. Sama gue makan yang biasa. Gak kurang gak nambah. Enak tuh. Badan kayak gitu. Nah. Cara gue nuruninya doang cuma satu. Harus olahraga. Olahraga yang paling lu senangin apa Bang? Buat nurunin badan. Kalau lu lagi pengen. Sekarang pengen nurunin berat nih. Kardio lah. Kardio yang paling gue sukain itu sebenernya berenang. Wah itu yang best. Kardio yang paling gue suka. Itu the best. Berenang tuh sehat banget. Banget. Tapi kalau gak salah. Lu gak bisa berenang ya gue? Enggak. Gak lihai lah mungkin. Apa gak bisa sama sekali? Tapi ngapung bisa lah. Ngapung bisa ya? Bisa. Maksudnya berenang yang. Yang mau masuk. Berenang olahraga. Gak bisa. Gue gak bisa. Jadi kalau cuma. Berenang main air gue bisa. Tapi kalau berenang olahraga gue gak bisa. Oh berarti kayak ngapung-ngapung gitu-gitu masih oke lah. Masih bisa. Kalau yang udah kayak begini. Kayak begini. Masih belum belajar. Belum belajar. Ada keinginan gak lu untuk belajar renang? Enggak. Enggak. Gue olahraga yang lain aja. Kayak cukup. Yang lain deh. Apa ya? Lu ada. Yang lu demenin gak olahraganya? Oh sepak bola lah. Sepak bola? Sepak bola. Futsal. Sepak bola. Futsal gitu-gitu. Iya. Futsal ya. Gue gak suka futsal. Tapi lu gak. Jarang ikut ya. Futsal gitu-gitu. Sekarang. Gak ada yang ngajak sama gak ada timnya. Gak punya temen yang sama sekarang ya. Suka olahraga futsal ya berarti. Kalo dulu rutin gue. Tiba-tiba langsung kenalan sama orang. Wah si bisa atau gue begitu. Lu nongkrong-nongkrongan ada butuh cadangan gak gitu ya. Iya. Tapi sekarang olahraga yang gue. Pake PT ini menurut gue cukup bekerja dengan baik. Dengan gue turun 2 kilo. Udah berapa lama lu olahraga nih? Seminggu. Yang ada PT. Udah seminggu. Seminggu. Tapi ya gini ya. Belakangan ini gue cheating-cheating terus gitu loh. Jadi. Nampak lagi. Cheatingnya gimana? Ya makan-makanan enak. Bukan makan-makanan enak. Makan-makanan yang dilarang sebenarnya. Yang lu gak hitung lah gitu. Itu kan cheating tuh. Soalnya emang agak susah sih. Bener-bener pure lu hidup sehat tuh. Dari kita yang biasa pesen fast food. Lu harus tiba-tiba. Kan belakangan ini gue makan dada ayam, brokoli, wortel sama buncis kan. Nah itu terus-terusan tuh. Jadi kayak. Ya malamnya kadang gue masih kayak. Ah udahlah. Fast food kayaknya enak gitu. Waduh gue beli. Nah. Gue pengen tau. Kenapa lu tiba-tiba bisa. Sekarang saatnya gue mau olahraga. Gue mau hidup gue sehat. Itu doang. Soalnya gue mikirnya gue udah punya anak nih. Kalau gue gak sehat. Anak gue pengen kasih makan. Tapi maksudnya. Untuk tahap kita sehat itu kan kayak. Cukup dengan olahraga yang gak sampai makan. Gak sampai makan yang ini. Soalnya kan makan kan. Tetap. Lu makan kan gak mungkin junk food tiap hari juga kan. Gitu kan. Iya gak mungkin. Iya tapi. Diabetes sih maksudnya. Itu yang paling gue takutin sih. Tapi di riwayat keluarga lu ada diabetes. Ada. Makanya itu yang paling gue takutin. Karena ada turunan diabetes. Jadi gue harus bisa maintain. Dari dini gitu loh. Karena yang mikirnya itu sih. Kayak udah punya anak. Kalau misalnya gue kenapa-napa gitu. Itu ngeri kan. Jadi. Soalnya gini juga ya. Kebetulan PT. Jadi banyak yang kira PT itu mahal segala macem. PT yang gue bawa ke rumah itu tidak semahal itu. Jadi menurut gue worth it. Dengan gue keluar uang segitu. Dan gue diajarin. Cara olahraganya. Terus misalnya minggu. Ke hari minggu kemarin. Gue olahraga tanpa PT. Karena kan udah diajarin olahraganya. Udah ada di otak kita kan. Dia tinggal kepekisi di rumah. Nah gue praktekin sendiri. Tanpa PT gitu loh. Jadi menurut gue bayar sekali. Kita hafalin. Kita praktekin terus-terus-terus. Udah nah. Yang susah tinggal memaintain cara gue makan sih. Itu. Oh berarti lu udah gak panggil. Cuma panggil PT sekali aja. Selesai olahraga sendiri. Iya. Oh gitu. Biar sehat doang sih. Seminggu lu. Lu olahraganya itu setiap hari. Atau tiga hari sekali. Seminggu. Seminggu sekali sisanya. Soalnya gini. Pas gue panggil PT di case taunya. Kan. Dia tanya nih. Lu pengennya apa nih. Gue bilang. Perut gue. Gue pengen kecilin perut gue. Karena. Badan gue tuh gak ada yang gendut. Tapi cuma perut gitu loh. Jadi itu concern ya kan. Nah ternyata. Kalau mau perut kurus itu. Gak usah sit up. Bohong tuh. Yang bilang sit up. Itu gak ngaru. Itu gak ngaru. Itu malah tambah besar. Perut lu. Kalau perut itu. Tinggal makan doang. Pola makan lu. Makanan lu gitu. Nah jadi pas gue dibilang. Ya gue pengen perut gue. Rata gitu loh. Bagus gitu. Terus. Oh yaudah. Olahraganya. Kayak seminggu sekali cukup. Tapi. Makan lu dalam seminggu itu. Lu maintain tuh. Itu. Itu. Makanya dikak. Di kuali gue pengen berotot gitu. Itu beda. Dikasih tau juga berarti. Menu makanannya seperti apa gitu. Ya itu. Mungkin bisa sharing sedikit buat kami. Nah. Kayak gini. Apa nih? Gue seru. Ada temen kita lah. Salah satu dari temen kita. Dia tuh kayak ada. Timbangan kalori. Ya. Lu sampe begitu gak? Nah. Sekarang ada aplikasinya. Uhum. BMI ya. Body Mass Info. Fat Secret. Fat Secret. Fat Secret. Uhum. Namanya. Nah jadi lu misalnya makan nasduk. Nasuduk. Kalorinya berapa. Catet. Sebenernya. Mungkin kalau yang pake timbangan bisa. Cuma kayak. PR gak sih? Jadi yaudah lah. Jadi beneran bawa timbangan ya. Ketika lagi mau makan. Iya nih kalau gue. Itu lu ngit. Nih kayak misalkan nasuduk nih. Ada orek. Ada telur. Tahu. Tempe. Ada tambalado misalnya itu. Lu tuh ngitungnya gimana? Kan kadang-kadang dia kan aplikasi. Lu harus ngira-ngira juga dong. Iya. Gak bisa 100% akurat. Jadi gue ngira-ngira biasa aja. Gitu. Terus ya. Ibarat ini nutritionistnya masih lu sendiri ya. Jatuhnya. Jadi mungkin bisa. Apa? Bisa lu ceritain gitu. Menu makanan lu sehari-hari. Jadi jadinya sekarang apa gitu? Pagi apa? Siang apa? Malam apa? Pagi gue selalu makan telur. Telur rebus? Iya. Selalu. Setiap pagi. Sebutir? Sebutir. Doang. Untuk protein. Oke. Doang. Gak makan apa-apa. Cuma telur doang. Terus siangnya. Dada, brokoli. Dan ini. Ini juga diet. Tapi sekali lagi gue keso. Ini cuma untuk perut ya. Jadi kalau kalian yang mau tatangan ini mungkin gak berlaku. Karena concern gue cuma di perut. Gue tuh boleh makan sate tae chan cuy. Sate yang paling. Makanan diet paling enak untuk mengecilkan perut itu sate tae chan. Tapi gak pake bumbunya ya. Gak pake micinnya. Iya, sate tae chan-nya doang. Karena sate tae chan itu kan ayam rebus. Dan dibakar. Iya. Jadi itu. Lu boleh makan. Dan ya itu gue makan sate tae chan gitu. Boleh. Karena dibakar gitu. Gak ada minyaknya kan. Jadi makan. Ya gue makan sate tae chan tanpa bumbu. Gak menyiksa banget sih dietnya. Dan olahraga juga gak menyiksa. Awal-awal. Menyiksa. Sakit. Tanpa bumbu. Jadi lu sama sekali gak makan garam dong. Kalau kayak gitu. Enggak. Jadi lu masak dada ayam, brokoli itu diapain tuh? Direbus. Gak diapapain. Jadi cuman dada ayam yang ada direbus sama air. Brokoli, wortel nih. Wortel. Eh, timun. Lu pernah coba timun rebus gak? Enggak. Ah. Lu suka timun. Biasa timun lalapan kan ya. Digigit garing kan. Keras gitu. Pake sambal pecel tuh enakan biasanya ya. Ini gue timun direbus. Timun aja gue direbus. Itu. Tapi gak se... Banyak yang bilang gak enak gitu. Gak se-gak enak yang lu pikirkan gitu ya. Soalnya masih boleh makan sate tae chan. Kok sate tae chan BTW gak pake apa-apa aja kan. Udah ada rasa harum di mulut gue. Rasa bakarnya kan. Grillnya tuh berasa gitu. Nah itu... Jadi boleh makan sate tae chan. Itu. Jadi olahraganya. Mungkin beda cerita kalo gue bikin badan ya. Mau dada, mau shoulder gitu. Mungkin beda ya. Karena gue cuma perut. Jadi cuma makan doang gue. Yang harus gue dihindari. Soalnya dulu nih kan gue cerita dulu ya. Ke mereka ya. Eh ke mereka. Ke PT-nya. Gue jam 12 malam bisa makan martabak. Nutella tuh setengah loyang gitu loh. Nah itu harus dihindari udah. Itu gak bisa tuh. Itu udah cannot. Karena ya... Itu bisa buat makan lo sehari. Ibarat gitu. Kalori dari itu bisa buat lo hidup sehari. Itu. Anjir. Si PT ini ada jelasin gak? Untuk lo... Satu hari tuh berapa besar kalori yang boleh lo makan? Gue lupa ya. Gue lupa pastinya. Tapi yang pasti gue cuma sekarang itu. Misalnya gue udah tau nih. Siang ini gue makan nasi uduk. Yaudah malam gue gak boleh makan. Sama sekali. Gak boleh makan yang kalori tinggi lagi itu loh. Jadi gue makannya ya jus alpukat. Pisang. Minum. Buah-buahan gitu gitu. Buah-buahan. Minum jus, makan buah. Gitu-gitu. Tapi dia udah kasih tau gak buah apa yang harus dihindari. Karena buah juga yang berlebihan manisnya kayak mangga apa gitu. Iya. Alpukat itu. Jadi buahnya kayak pisang. Terus alpukat gitu-gitu masih oke. Kalau lengkeng. Nangka. Itu lebih kerujak. Jambu. Bengkawang. Jadi rujak ya. Kalian juga harus olahraga sih. BTW gue nanti akan olahraga sama. Nih kayak. Hom Bimba. Gue olahraga sama cucu rutut. Gimana nih Hom Bimba nih? Hah? Hah? Gue janjara olahraga. Lu mau ke pik gitu. Yang sama mereka. Mereka kan biar kan lari pagi di pik kan. Gue lari pagi sama cucu rutut. Tuh bayangin. Hom Bimba gak pernah olahraga nih. Gimana nih? Gue diajakin sebenernya. Cuman kayak. You know lah. Jauh gak sih dari situ. Enggak maksudnya kayak. Kalian maksudnya. Kalian kan udah liat badan kalian ya. Ini gue gak mau bilang kalian gendut sih. Tapi kalian sadar kan. Enggak. Kita gendut. Kita gendut. Kita ngakui. Kalian gak mau pelan-pelan kayak. Ah gue coba lari pagi atau. Apapun lah. Gak usah lari pagi. Apapun itu. Oke gini. Pertama. Gue bangunnya gak pagi. Itu pertama. Oke. Pertama gue bangunnya gak pagi. Kalau gue bangunnya pagi. Mungkin gue ada mau. Cuma pik cu. Jauh cu. Oke. Gak usah lari pagi. Lu udah pernah kepik berarti. 7 menit workout deh. 7 menit dalam sehari. Coba peragain dulu deh. 7 menitnya gimana. Lu gue lakuin tuh. 7 menit tuh. 7 menit lu gue lakuin. Eh tapi abis itu pusing cu gue cu. Iya karena belum terbiasa kan. Lu Kiong. Lu gak mau sama sekali Kiong. Gue mau. Tapi permasalahan gue adalah. Kalau ini sih lebih ke niat gue juga sejadinya. Karena kan kota gue ini. Panas ya. Dari pagi tuh udah panas. Jadi itu bikin mager buat keluar gitu loh. Abis itu. Disini kendaraan. Jadi gue. Beberapa bulan yang lalu ya. 6 bulan lalu masih beberapa bulan lalu kan ya. Jadi gue pernah coba sempat untuk. Jadi itu niatnya gue mau beli sarapan. Tapi gue mau jalan kaki. Ngerti gak. Kayak waktu gue masih tinggal di Jakarta tuh. Gue pergi ke. Mau belanjak Hindomar. Gue jalan kaki gitu kan. Nah. Gue keserempet mobil. Jadi. Gue jalan. Di pinggir jalan gitu. Jadi orang disini tuh punya kebiasaan. Kalau liat orang tuh gak. Gak ngeram gitu. Aneh banget lah pokoknya. Liat orang nyebrang jalan tuh. Makin digas gitu. Jadi waktu kemarin itu. Mak-mak nyerempet gue. Jadi gue lagi jalan di pinggir gitu. Mau pergi beli sarapan. Gue diserempet. Nah tabrak gue. Seven minute workout. Sel. Yang gue bilang. Nah gue belum. Gue belum nemuin seven minute workout yang cocok buat gue kan. Jadi gini. Gue nonton kemarin. Beberapa dari Youtube gitu kan. Nah kalau buat orang-orang badan besar kayak gue. Seven minute workoutnya ada yang intensif langsung. Ada yang beginner kan. Nah yang kalau rata-rata nih. Yang orang ini tuh. Mereka tuh pasti suruh kita berpi. Lu tau berpi gak? Apa? Jongkok. Loncat. Terus jongkok. Nah. Itu lutut gue sakit banget. Itu gue gak kuat. Jadi pas melompat itu. Berat badan gue tuh neken lutut gue. Jadi gue masih mencari seven minute workout yang pas buat gue gitu loh. Not too intensive. Tapi. Tapi. Burn kalori gitu. Untuk orang gendut. Ya. Soalnya banyak kan yang gue liat. Squat juga itu makan lutut. Goy. Dengan berat badan sebuah. Tapi gak separah berpi sih. Iya. Cuman gue gak kuat juga. Karena lutut gue pernah patah. Gue gak kuat. Kalau misalnya kayak gitu. Susah juga Kiong. Semua olahraga pasti makan lutut. Itu udah pasti sih. Gak mungkin olahraga gak makan lutut kan. Nah. Salah satu olahraga paling ringan. Itu squat. Jadi gak lompat. Gak ngapa-ngapain. Tapi lu bisa kurus. Ya cuman tinggal kayak jongkok. Iya. Kuda gitu kan. Nah itu jadi kalau. Nah itu juga sekaligus ngewencengin otot kaki lu. Jadi lu kuat. Iya. Soalnya kalau lutut susah juga tuh. Olahraga gak pake lutut tuh. Gak ada. Ada sebenarnya. Tapi gue gak kuat. Kalau gak yang ini Kiong. Kalau gak yang ini Kiong. Plank. Itu olahraga yang paling bener. Gitu. Ya itu Bambang bener. Ini sebenarnya kalau untuk orang yang kayak kita tuh Bang. Olahraganya plank. Loh kan. Lu bilang kan gendut. Gak juga gak juga. Gak bisa Kiong. Lu harus start dari squat dulu. Plank itu tuh. Luar biasa sekali. Lu maksudnya. Lu berat. Mungkin lebih berat dari gue. Karena gue kan. Tinggi. Tinggi. Iya. Plank itu gokil Kiong. Tulang gue lebih ini kali Kiong. Sama. Lu kan umurnya 107 tahun nih. Lu yang muda. Gue 17 tahun. Masih fit gitu loh otot-otot gue. Mungkin gue masih bisa kalau squat. Kalau lu kan udah beda cerita kan. Iya tapi squat. 7 tahun bos. Itu olahraga paling simple sih. Jadi. Gue udah pernah squat. Sakit banget lutut gue. Gak kuat. Kalau plank lu gak mungkin kuat. Gak mungkin. Gue plank bisa. 20 detik deh. Gue cuma 30 detik. 20 detik. Plank tuh udah next level sih. Itu harus. Rajin banget gitu loh. Jadi harus. Udah rutin squat. Pahal lu udah kuat. Udah rutin apa. Baru ke plank gitu loh. Kalau langsung ke plank. Orang yang gak pernah olahraga nih. Langsung ke plank. Wah. Kelar sih. Itu. Dari ujung sini. Sampai ujung telapak kaki. Itu sakit. Dia core. Dia core muscle soalnya. Kalau plank. Makanya. Harus pelan-pelan squat dulu. Squat paling simple kan. Olahraga. Basic. Iya. Tapi. Gue gak bisa. Gue gak bisa squat. Berarti lu gak bisa. Olahraga samsek dong. Kalau kayak gitu hitungannya. Sulit tuh. Ya. Dikarenakan ini udah keterbatasan fisik. Karena. Lutut gue emang udah pernah kena. Jadi kalau gue squat. Lutut gue sakit. Paling banter emang bener. Awal-awal harus jalan sih lu ya. Jalan. Sebenarnya. Sebenarnya ini bang. Olahraga yang paling bagus. Yang gak terlalu menbebanin ke ini. Renang sih. Ya iya. Renang tuh udah paling bener. Renang itu gak bisa tiap hari. Atau dua hari sekali kan. Iya iya. Gak bisa. Paling banter. Seminggu lah sekali. Kalau lu berenang. Maksudnya mungkin lu gini nih. Sambil berenang. Besok-besokannya. Minum air. Tapi kalau lu jalan masih aman kan. Jalan aman. Gue suka jalan. Cuman karena ini udah. Waktu dulu gue tinggal di Jakarta. Tiap sore gue jalan loh. Karena gue suka lingkungannya. Tapi. Ini gak bisa. Mau beli treadmill gue gak? Dia dagang. Jeng. Dia dagang. Hal di ongkos tuh gue liat. Tapi. Kalau kayak lu Kiong ya menurut gue. Karena lu paling tua dari kita nih ya. Udah harus. Cara makan sih. Gue sebenarnya paling simpelnya makan sih. Makan sih. Itu udah paling simpelnya. Soalnya memang. Gak bisa dipungkiri. Ini emang udah fakta valid ya. Semakin kita menua. Badan kita kan semakin buruk. Itu sudah pasti ya. Jadi. Sudah pasti. Yang kita konsumsi tuh udah mulai harus pelan-pelan keubah tuh. Kayak. Yang gak suka toge harus bilangnya makan sayur gitu. Yang gak suka sayur harus makan sayur. Itu udah harus pelan-pelan tuh. Soalnya memang. Udah. Ya gimana. Kita udah yang bisa. Party bisa apa. Sekarang aja kita mau party kayak. Aduh capek banget dah. Gitu loh. Iya. Nah itu kan udah berasa tuh. Berarti kan udah ada penurunan fisik kan. Iya. Nah jadi. Yang bisa kita ubah. Cuma cara makan sih. Hal paling simpel gitu. Itu. Semakin menua. Soalnya ngeri juga cuy. Apalagi nih. Penyakit jaman sekarang tuh udah. Gak jelas coy. Iya aneh-aneh. Udah aneh. Udah aneh jadi. Virus Hendra lah. Ini lah. Jadi makanya. Gue. Fonsor gue selain bikin badan bagus. Mumpung masih muda. Sama ya makan sehat. Untuk masa tua. Itu. Kan bisa jadi lu. Bakal makan sehat sampe seterusnya nih. Bisa jadi. Kalau bisa. Mungkin dia akan lakukan kayak gitu ya. Kalau bisa. Semoga. Jadi gue gak berani bilang iya juga. Soalnya. Gak bisa dipungkiri. KFC itu mantep betul. Nasi padang mantep betul. Nasi padang mantep. Mancul. Santen-santen tuh mantep. Cuma memang. Martabak tengah malam gak sih. Mantep banget itu. Emang gak bisa dipungkiri. Cuma ya. Harus mikirin. Dibatesin gitu ya. Harus dibatesin. Makan seperti itunya dibatesin. Soalnya gue pengen jadi pas udah umur kayak 60-70 pengen jadi bed grandpa gitu loh kayak. Gue tatoan badan masih bagus. Itu kan. Dreams banget tuh. Iya kan. Umur 70 lu masih. Kayak ada yang tengil masih bisa lu tampol gitu. Ibaratnya kan. Coba kalau misalnya kita makannya udah gak sehat. Terus kayak kita diisengin kayak. Clemer jatuh gitu kan. Kalau masih kuat umur 70 masih bisa. Ayo berantem aja anjing gitu. Masih bisa ajak berantem. Itu gue pengen jadi bed grandpa umur 70. Masih badannya mantep. Kayak. Johnny Knoxville itu menurut gue. Walaupun dia udah tua sekarang ya. Tapi dia masih keren gitu loh. Gue pengen. Wah gue ngomong Jenny Knoxville. Gue nonton mereka lagi bikin serial baru tuh. Jackass 4,5. Udah tayang. Udah tayang ya? Udah nonton gue. Itu goblok batas. Sumpah. Sumpah. Udah tayang. Gue udah nonton itu. Itu keren. Yang gitu deh pokoknya. Toilet bisa meledak. Lagi kecing toilet meledak. Ntar kalau enggak gini deh. Home Pimpah Podcast. Podcast mungkin di episode kapan gitu. Jadi podcastnya kita olahraga. Mantep banget tuh. Menarik. Tapi enggak bisa. Enggak bisa podcast ya. Dulu enggak bisa podcast lah sambil olahraga. Enggak bisa. Atau kita bikin olahraga bareng Home Pimpah. Boleh. Segmen baru. Tiap minggu ada. Boleh. Dimulai dari tiap minggu. Ntar lama-lama yaudah lu off. Record off apa. Olahraga sendiri. Tuh. Tapi ini nih. Sehingga kan seminggu sekali itu olahraga. Enggak boleh ketawa. Itu yang paling penting. Olahraga tuh enggak boleh ketawa cuy. Oh iya iya. Jadi takutnya nih kita record. Olahraga nih ngakak-ngakakan nih. Itu soalnya ngakak itu membuang energi banyak sekali. Jadi misalnya padahal ini cuma berat. Cuma paling 8 kilo. Angkat. Terus lu ngakak. Lu bisa jadi enggak kuat banget gitu loh. Langsung kelemmer gitu. Maka kemarin pas gue. Apa. Ngangkat yang berat gitu. Itu gue ngakak tuh ngeliat mukanya gay gitu kan. Itu langsung. Enggak boleh. Jadi udah kalian gak usah berhadapan ngeliatnya. Jadi pantat-pantatan gitu lah. Karena biar fokus gitu. Sekalinya ngakak kelar gitu. Terus kan perut harus nahan terus ya kalau olahraga ya. Harus kayak mau berakan. Diteken gitu kan. Kan kalau lu ngakak kelar tuh. Perut langsung. Itu. Kita harus serius kalau nanti olahraga. Ya kalau jadi. Tapi yang pasti gue olahraga sama cucut. Itulah. Mungkin minggu depan nih. Jadi gue olahraga sama tim lain guys. Wah pengkhianat. Abisnya kalian ayo olahraga bersama. Yang paling mungkin ini nih. Yang lu bawa tuh dari rumahnya. Orang dari Jakarta. Enggak tapi pagi. Gue sih kalau ngomongin tentang kesehatan ya. Ada satu hal yang tiap hari gue lakukan sekarang. Apa tuh? Cuci hidung. Oh dimasukin air itu ya? Iya mencuci hidung. Oke. Ini ngomong-ngomong hidung ya. Ini mungkin gak tau ini jorok apa enggak ya. Gue abis nyedot ingusnya Jill. Pake mulut. Men. Enggak sekarang udah canggih. Tapi kalau zaman dulu pake mulut loh. Nih kita nih. Pas masih kecil pilek. Disedot sama orang tua kita tuh pake mulut langsung loh. Gitu. Sekarang udah ada alatnya. Tapi. Berasa lah. Kan gue harus sedot dari selangnya kan. Sedotnya tuh harus kayak. Sekali sedot gitu loh. Biar sep. Ketar gitu. Nah itu hawa hidungnya Jill masuk ke mulut gue. Ngomong-ngomong hidung tadi. Intermezzo dikit. Gue jadi. Terus ingusnya masuk gak? Mulut. Enggak ingusnya masuk ke tabung. Jadi ada tabung. Ada selang. Itulah. Tapi hawa-hawanya sih. Hawanya. Hawa-hawa ingus. Jadi gue pernah menyedot. Akhirnya gue merasakan yang orang tua. Yang nyokap gue bilang gitu. Dulu kamu pas masih kecil mama isep ingusnya. Nah ini. Njata gue mempraktekan. Intermezzo di situ. Kuartu sedotan tuh. Iya. Rasanya gimana? Rasanya. Hawa hidung gimana? Susah ya. Tapi lo tau bau hidung kan? Apa kalian gak tau? Tau. Tau kan? Tau-tau. Tapi di sini bang. Di mulut lo ada bau hidung. Terus ingusnya ada tabungnya. Ya itu. Kalo udah jadi orang tua. Ntar lo merasakan dah. Kalo anak pilek tuh. Disedot. Pake alat itu. Apalagi tentang olahraga. Soalnya baru gue yang olahraga sih ya. Yang lagi aktif ya. Iya cuman lo. Gue sebenernya dulu kan. Kita kan pernah ya. Bukan homie mpa. Anak-anak tuh setiap jam. Pokoknya jam 11 siang. Itu olahraga bareng-bareng di Discord. Open fast cam. Kita olahraga 7 menit. Sekarang. Terus perlahan-lahan mulai menghilang. Sekarang udah enggak. Menghilang. Menghilang. Oh tapi. Lo barbelan juga gue? Itu barbel 8 kilo. Jadi jangan squat tanpa beban. Squat dengan barbel. Jadi pas lo ini juga. Ini 8 kilo nih. Angkat. Jadi ada yang lo angkat. Kalo begini doang kan cuma kenceng disini. Cuma kan biar tek gitu loh. Biar. Nah ininya 8 kilo nih. Angkat beban. Kiong bisa tuh tiap hari angkat galon. Iya betul-betul. Oh bener juga. Kita angkat galon bisa. Bener-bener. Itu salah satu metode juga. Tapi pake cara yang gue bilang Kiong. Lo teken perut lo. Lo gini. Pake teknik gitu deh. Lumayan lo. Pinggang segala macem. Perut. Teken gitu. Galon berapa kilo ya? 10 ya? 15. 15. Lumayan tuh. 15 boleh. Cuman jeleknya galon tuh gak ada gripnya. Iya sih. Bisa blunder. Gelundung. Iya. Dia gak ada gripnya. Gripnya cuma ada di kepalanya doang. Itu gak seimbang. Itu gak boleh. Makanya dumbbell itu kenapa di tengah yang kita pegang. Kiri-kanan dia balance. Kalo gak ini? Itu. Yailah. Tapi ngomong-ngomong itu. Dulu orang-orang di tempat gue kreatif-kreatif dah. Mereka bikin dari kaleng cat. Dikasih semen. Iya. Iya, iya, iya. Disambungin sama tiang besi gitu. Jadi barbel. Keren juga. Sama botol aqua juga pernah digituin. Ada-ada juga yang bikin disambungin pake besi. Jadi samping-sampingnya tuh galon. Nah lo tinggal kasih air aja. Ada. Lo mau seberapa. Ada sih. Sebenernya jadi gak, gak. Kalo barbel itu. Gue pernah liat barbel di mall-mall itu lumayan mahal ya ternyata ya. Gue ada sih barbel. Nah. Ya. Enaknya PT ini barbelnya dibawain. Jadi maka gue bilang gak semahal yang orang-orang kiranya. Kan orang-orang kiranya gila bawa PT ke rumah. Padahal gak semahal itu dan alatnya ya dibawain loh. Bahkan ada alat yang tau kan yang olahraga yang tau gak? Tali-tali. Itu capek itu. Dibawain juga ke rumah gue. Jadi dengan gue bayar segitu ibaratnya kayak tempat gym. Gak tempat gym sih. Beberapa alat gym dibawa ke rumah tuh menurut gue worth it. Tapi kalo lo olahraga sendiri kan lo harus beli sendiri dong dumbbellnya. Harus beli sendiri. Ya kan dia bawa. Dia kan bawa pada saat dia dateng. Lo olahraga sendiri kan. Lo olahraga sendiri. Berarti lo udah ada alat-alatnya tuh? Gak ada. Belum. Berarti belum beli? Belum. Belum beli. Karena gue masih di tahap perut. Enggak. Jadi masih? Iya. Kecuali gue udah bener-bener udah tekad nih. Gue pengen otot-otot-otot. Mungkin gue akan beli beberapa alat lah. Cuma untuk sekarang gue perut. Perut dulu gue pengen perut gue. Bagus lah. Tiap hari lo melakukan 7 menit itu? Enggak tiap hari. Seminggu sekali. Seminggu sekali doang cuy gue. 7 menit olahraganya. Sisanya makannya yang gue maintain. Tapi kemarin ya. Pas gue nganterin G itu dari pagi itu. Itu satu hari penuh tuh gue gak makan sehat. Nah itu cheating-nya bener-bener sehari penuh. Kalau yang lainnya. Pagi udah makan. Ayam bak. Misalnya KFG gitu. Siangnya ya. Baru. Jus alpukat doang. Bambang padahal bagus banget nih badannya nih. Kalau dia jadi. Karena ini. Karena backnya gue gede. Beuh. Backnya gue gede. Banyak yang bilang gitu cuman. Gimana ya Kiong ya? Akyong yang sebenernya sulit. Kayak pas gue bilang juga. Dia bilang juga. Lu enak dibikin kata PT-nya badan lu. Soalnya cuma perut gitu loh. Jadi PR-nya cuma di perut. Kalau Bambang udah tinggi kan. Jadi tinggal lemaknya dibakar gitu. Akyong sebenernya tingginya. Gak tinggi-tinggi banget. Tapi. Buntal gitu loh. Itu yang. Yang harus kardiologi. Jadi gini. Gue itu dulu fitness banget anaknya. Terus kendor. Jadi badan gue kayak gini. Udah kendor. Jadi. Badan gue tuh dulu tuh sangat besar. Jadi. Memang tinggi gue gak setinggi orang-orang. Cuman. Badan gue itu memang karena dulunya berotot-berotot besar-besar gitu. Jadinya. Jadi. Ngegelambir gitu jadinya. Itu yang PT-nya juga bilang sih. PT-nya kan berotot tuh. Dia bilang. Gue bilang ini kalau lu gak olahraga lagi kendor gak? Kendor. Dia bilang. Kendor. Tapi karena PT-nya gak keliatan. Karena mungkin tinggi ya PT-nya ya. Jadi sekendor-kendornya. Gue cuman udah nek gitu loh. Udah nek makanan sehat itu gitu loh. Jadi. Yaudah lah gitu. Wah berarti kalau lu udah nek makanan sehat gak bisa dong dong. Tapi bisa diganti dengan cara lain kok Bang. Ada banyak caranya kok. Buat ganti. Yang penting tuh. Asupan kalorinya dibatasin aja. Iya itu. Sama jenis makanannya apa. Jadi gak harus ngikutin menu igoy bisa. Tapi. Ya lu cari yang seimbang. Jumlah kalorinya bisa juga. Betul. Pokoknya ya. Itu bisa. Makan apapun boleh. Tapi dalam satu hari gak berlebihan aja. Kayak kalau lu tau pagi udah makan nasi padang. Yaudah siang sama malemnya lu cuma makan pisang. Itu. Yang. Gak menyiksa kok dia tuh oke lah. Gue gak merasa tersiksa sih. Tapi berapa hari ini gue lagi coba sih. Gue gak makan malem sama sekali. Jadi mulai dari simple dulu aja. Nah. Makan malem tuh ternyata. Gak makan malem. Bohong mitos. Ini baru tau nih. Gue udah kaya sama PD nya. Makan malem itu boleh. Lu mau jam 12 malem. Misalnya. Makan. Apa nih kayak misalnya lu. Laper nih. Lu. Ini aja ojek online. Taichan gitu. Boleh. Jadi makan malem tuh. Mem mitos yang bila makan malem bikin gendut. Sebenernya gak. Gak ada. Itu. Kalori dalam hari itu gitu ya. Iya. Tapi. Tapi gue dulu pernah bicara sama dokter Gizi. Kenapa makan malem itu paling berbahaya. Kenapa. Banyak aktivitas tuh gak terjadi di malam kan. Jadi. Jendela waktu antara lu makan dengan lu tidur itu pendek. Jadi energi itu gak kebakar. Itu bisa bikin gendut. Enggak dong. Kalau kalori lu dalam satu hari pas. Enggak. Gini gini gini. Maksud gue. Adalah. Kalau lu malam hari. Ini perkataan dokter Gizi ya. Kenapa makan malam itu. Bisa menyebabkan gendut. Jendela. Makan. Antara. Jadi. Lu makan jam 9. Lu tidur jam 11. Makanan lu tuh. Masih. Kan. Makanan lu makan jadi energi. Energi lu gak kepake. Karena lu udah pake buat tidur. Nah. Sisa cadangan energi ini diubah jadi lemak sama tubuh. Makanya. Yang tadi dibilang. Makanan yang tidak berlemak yong. Iya. Makanya makan malam itu mitos. Jadi. Misalnya nih. Lu makan dada ayam dan brokoli jam 12 malam. Terus lu tidur nih jam 2. Kan. Sama aja kalo lu 1100 dalam 1 hari gitu. Iya dong. Iya cuman kalo menurut penjelasan tuh gini loh. Jadi makanan kalo kita masih pake beraktivitas. Kita duduk. Kita nonton. Kita kemana. Energi yang masuk itu masih kebakar juga. Ketimbang lu tidur. Tidur doang kan. Badan lu rest gitu loh. Jadi energi itu dipake. Disimpen jadi cadangan lemak. Gue sekarang ngurangin makanan malam. Kenapa sama sekali gue kurangin. Karena. Seperti yang lu bilang tadi. Gue siang udah makan ini. Nasi. Pake toge. Pake kentang. Itu kan karbo gede. Sama dengan cara lu kan. Kalo lapar lu malem ganti pisang kan. Gue gak gue ganti apa-apa. Gue kosongin aja. Cuma minum air. Iya. Gitu. Sama aja. Air juga ternyata. Air dingin tuh mitos juga ternyata anjir. Jadi banyak mitos-mitos gym gitu loh. Betul. Dibilangnya abis ke gym gak boleh minum air dingin. Terus abis olahraga emang harus minum air dingin kan. Harus kan. Iya terus banyak yang bilang kalo apa gitu. Air dingin bikin lebih buncit. Padahal sama aja. Enggak. Air dingin tuh sama aja. Alkohol yang bisa bikin buncit. Nah itu udah pasti. Tapi kalo air dingin gak. Gula kan. Karena air dingin itu masuk ke tubuh kita. tubuh kita nyesuaiin sendiri dengan si air itu. Jadi itu hoaks. Itu hoaks. Makanya gue juga baru tau. Makanya gue bener-bener pas kemarin PT dateng itu gue tanya-tanya detail gitu loh kayak. Makan malam tuh boleh apa enggak segala macem. Segala macem gitu. Biar hidup gue tuh. Gue pengen nge-gym tapi gue gak mau tersiksa gitu loh. Ternyata boleh. Ayam bakar aja tuh boleh loh. Makan ayam bakar. Itu bagus. Itu menu makanan gue waktu gue nge-gym itu. Kan banyak yang bilang nge-gym cuma makan brokoli sama dada ayam. No no. Lu makan ayam bakar abang-abang nih tuh boleh. Yang penting bakar ya. Kan mengurangi minyak. Kalo bisa kulitnya juga gak dimakan. Itu kulitnya gak dimakan bang. Yang penting di grill aja gitu bang. Dalamnya. Kan kalo minyak. Dalamnya yang lu makan. Minyak kan langsung ayam goreng nih. Itu minyaknya sampe ke ujung-ujung kuku. Ayamnya kan ada gitu. Nah itu yang kita hindari. Berarti stick mantep dong ya. Stick mantep. Stick mantep. Stick mantep. Berarti kita makan stick boleh nih ya gue ya. Gue boleh. Gue makan apa aja boleh. Tapi ya cukup gitu loh. Dia makan cuma satu slice bang. Oke. Apa aplikasinya yang tadi lu bilang? Fat. Eh apa? Fat Secret. Itu ada di. Ada di Android gak? Kemarin sih gue makan sih ngaco banget. Ya pokoknya ini. Goreng-gorengan kemana-mane. Ini tuh. Pokoknya ini. Yang kita omongin ini hanya untuk. Bukan anjuran mengikuti. Bukan. Bukan profesional. Tapi kita cuma mencoba. Hidup untuk lebih sehat. Itu pokoknya. Kita. Biar. Masa tuanya lebih enak badannya. Pokoknya mengurangi hal-hal yang tidak. Baik lah. Itu. Setuju. Mari kita mulai hidup sehat. Iya. Jadi ini bukan anjuran untuk kalian harus ngikutin kita. Bukan kita profesional dalam diet-dietan. Kita cuma pengen. Hidup kita. Sehat makanan yang kita konsumsi. Lebih sehat untuk masa tua. Gitu deh. Closing nih ya. Closing nih. Apa-apa. Ini masih mau ngomong nih. Ini mau ngomong. Gas. Hah? Lu mau ngomong kan? Di sini tiba-tiba ditanyakan. Berapa kilo yang mau lu kurangin. Iya. Gue harus tulis 30 kilo. Gede banget. Dengan akhirnya membagongkan itu. Maka kita tutup jumpa kita dalam Homebimpa Podcast kali ini. Sampai jumpa lagi di Homebimpa Podcast. Selanjutnya. Let's go. Bye.